Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. 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 Baik, ya. Baik, ya. Baik, ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana, Kak Mita? Ini udah hadir semua? Sudah, Ibu. Untuk absensi, Ibu mau ini dulu. Print screen. Oke, nah sebelum kita mulai belajar, coba tolong Kak Mita dipimpin dulu untuk berdoa hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak Mita. Di antara kakak-kakak semua, masih ingat nggak di pembelajaran sebelumnya belajar tentang apa? Medan elektromagnetik, Bu. Iya, betul. Medan magnet, ya. Belajar tentang medan magnet. Kita melakukan praktikum, masih ingat nggak? Simbu, motor listrik. Bisa nggak kita mengubah energi gerak menjadi energi listrik? Bisa, Bu. Pembelajaran kita hari ini, itu adalah tentang induksi elektromagnet. Kemudian manfaat pembelajaran kita adalah, peserta didik diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya GGL induksi. Kemudian juga tujuan pembelajaran kita yaitu, melalui model problem-based learning, serta didik dapat menganalisis fenomena GGL induksi dengan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah, menggunakan literasi media, kerjasama, berpikir kritis dalam penyelesaian masalah, serta penuh rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, teknik penilaian yang akan Ibu gunakan untuk hari ini yaitu, teknik penilaian kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan, dan afektif atau sikap. Video pembelajaran. Kita saksikan dulu ya video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, sebelum belajar, marilah simak video berikut ini. Nah, dia itu mengayuh sepeda ya. Coba perhatikan ketika sepedanya dikayuh, apa yang terjadi. Ya. Nah, ketika dikayuh cepat, apa yang terjadi. Ketika dia dikayuh pelan, apa yang terjadi, perhatikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kira-kira seperti itu ya video pembelajaran yang tadi. Nah, sekarang silahkan berpendapat dan memberikan komentar terkait video yang telah disaksikan. Ibu, izin bertanya. Iya. Saat sepedanya bergerak lebih cepat, kenapa lampunya, nyalanya terang, Bu? Dan sebaliknya, saat dikayuhnya pelan itu lampunya tidak terlalu terang. Atau sudah cukup? Ini dulu pertanyaannya. Cukup, Ibu. Oke, cukup. Ini dulu ya. Oke, kita simpan dulu pertanyaan ini. Jadi, tidak Ibu jawab, karena yang akan menjawab adalah kita bersama nanti setelah kita melakukan pembelajaran. Nah, oke. Kita sudah di kegiatan literasi ya. Kita lanjut ke demonstrasi. Nah, sebelum kakak-kakak berdiskusi bersama kelompok yang telah dibentuk, Ibu harap dapat melihat demonstrasi dulu. Kita tampilkan voltmeternya, kemudian kita tampilkan garis-garis medannya. Ini garis-garis pada listrik ya, pada magnet ya. Garis-garis medan pada magnet. Oke, ini lilitannya kita ganti. Kemudian, di sini ada yang lilitannya kecil, apa sedikit. Dan yang di bawah ini adalah lilitannya banyak ya. Kemudian, di sini ada lampu, dan di sini ada voltmeter untuk mengukur tegangan listriknya. Jadi, pada pelajaran rangkaian arus searah, kita sudah belajar bahwa untuk mengukur tegangan listrik, tegangan listrik yang mengalir itu menggunakan voltmeter. Dan kalau untuk mengukur banyaknya arus, menggunakan ampermeter. Nah, kita lihat ini adalah magnet. Magnet ini Ibu pegang ya. Kemudian, Ibu arahkan masuk ke kumparan lilitan ini. Nah, ini pelan-pelan ya. Bagaimana jarum pada tegangan itu, silakan diperhatikan. Nah, kalau ini Ibu dengan cepat. Nah, kalau magnet ini Ibu arahkan ke dalam kumparan, kemudian tidak Ibu gerakan, lihat apa yang terjadi. Dan kalau Ibu gerakan lagi, lihat yang terjadi. Ibu gerakan dengan cepat. Nah, lihat yang terjadi. Oke, sudah diamati? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, ya. Berikutnya, untuk yang lilitannya banyak. Ini pelan ya. Nah, kemudian ini berhenti. Kemudian Ibu gerakan lagi. Kemudian ini berhenti. Ini Ibu gerakan lagi. Kemudian Ibu gerakan dengan cepat. Nah, ini kalau pelan-pelan. Oke, ini kalau cepat ya. Oke. Oke ya. Ibu lanjut. Berikutnya, LKPD. Nah, untuk LKPD ini. Untuk LKPD ini, silakan nanti kakak-kakak isi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Berjumlah, satu kelompoknya berapa orang? Ada yang empat, ada yang tiga. Ya, jadi Ibu sudah pesan ya kalau kelompoknya tiga orang. Tapi kalau memang ada yang berlebih, boleh empat. Oke, nanti LKPD akan Ibu share. Terima kasih. Sebentar ya. Ibu akan share dulu LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Jadi, kita belajar tentang gigil induksi ya. Atau nanti kalau ada yang bertanya, pakai hukum apa, Bu? Pakai hukum Faraday. Dengan materi kita induksi elektromagnetik. Nanti di sini kakak-kakak tulis ya nama kelompoknya. Kelompok satu, kelompok dua, atau kelompok tiga. Dan anggota kelompoknya ditulis namanya. Silahkan kakak-kakak semua melakukan diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Nanti setelah berdiskusi, kita akan presentasi ya. Oke, gimana kakak-kakak? Ada yang sulitan dalam berdiskusi? Ada yang sudah selesai? Mengisi LKPD-nya? Kelompok saya belum, Bu. Ya, silahkan dilanjutkan dulu ya. Nanti kakak-kakak LKPD-nya ditampilin di padlet ya. Kelompok empat, kalau ada yang ingin bertanya silahkan ya. Kalau sudah selesai langsung di-share aja LKPD-nya ke padlet. Sebenarnya video yang Ibu tayangkan tadi itu video yang sangat sederhana ya. Dari penggunaan dinamo. Iya, Bu. Itu contoh salah satu dari penerapan dalam pelajaran induksi elektromagnetik. Banyak video yang lain dan yang lebih terupdate. Tapi nanti akan kita lihat di sesi terakhir ya. Gimana? Sudah belum? Belum, Bu. Masih nulis. Nanti. Oke, sepertinya sudah semua ya. Ini ya, kelompok lima. Oke, silahkan kelompok lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari kelompok lima. Ini cuma ada saya sama Yolanda doang. Siti Arjen ini nggak bisa ikut dulu, Bu. Oh gitu, iya. Nggak apa-apa. Silahkan. Iya. Langsung ke ini ya, yang di ini tadi. Untuk yang nomor tiga, bagaimana posisi jarum galvanometer saat magnet batang digerakkan, keluar masuk kumparan. Mengapa demikian? Ketika magnet batang digerakkan masuk, terjadi penambahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Atau galvanometer menyimpang, atau ada arus yang mengalir. Ketika batang magnet digerakkan, terjadi pengurangan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan atau galvanometer menyimpan dengan arah berlawanan. Ya, jadi saya juga tadi lihat saat kutub utara ya, ya kutub utara dimasukkan, itu jarum akan bergerak ke arah negatif gitu, Bu. Nah, tapi saat yang selatan dimasukkan, dia bahkan bergerak masuk ke yang positif. Ya, gitu. Selanjutnya bakal dijelaskan sama Yolanda, Bu. Tempatan gerak magnet adalah, semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Dapat disimpulkan, hubungan keduanya dengan GGL induksi adalah GGL yang dihasilkan semakin besar. Sekian, Bu. Oke, silahkan minta pertanyaan dari teman-temannya. Jika ada yang mau ditanyakan oleh kelompok lain, boleh saja. Nanti saya mungkin... Silahkan ditutup dulu presentasinya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya, kelompok siapa? Silahkan. Ya, akan menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin satu kelompok lagi saja ya, karena waktu kita semakin sedikit. Silahkan, kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mau kesehatan dengan APD yang telah kelompok kita jawab tadi, Bu. Dengan gaya gerak listrik. Jadi, sebanding... Sebanding karena semakin banyak jumlah tulitan dan kecepatan matinya, maka semakin besar juga GGL induksi yang timbul. Oke, silahkan. Silahkan ditutup presentasinya. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Kak Mita, ada yang mau disampaikan. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari praktikum tadi, jika gerak magnet itu diarahkan ke kawatnya dengan cepat, maka nyala lampunya itu sangat terang. Tapi jika magnet itu digerakkan ke lilitan kawatnya dengan pelan, maka nyala lampunya cukup terang. Jadi, lebih terang ketika magnet itu digerakkan... Cepat gitu ya. Kelilitannya secara cepat. Dan kalau yang lilitannya sedikit itu, nyala lampunya cukup terang saja. Tapi kalau yang lilitannya banyak, nyala lampunya itu sangat terang daripada yang lilitannya kecil. Terima kasih, Bu. Bagus sekali. Terima kasih, Kak Mita. Nah, kesimpulan mungkin kita jawab yang tadi kita pertanyakan di awal. Ibu, saya izin menjawab. Ya, silakan. Cara kerja dinamo itu adalah dengan mengubah energi gerak menjadi energi listrik, Bu. Bagus. Cara kerjanya mengubah energi gerak menjadi... Energi listrik. Kita harus sampaikan, telah kita jawab. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan video yang tadi Kak Mita bertanya. Apakah hanya pada sepeda saja digunakan dinamo gitu ya. Nah, coba kita lihat video berikut ini. Terima kasih, Kak Mita. Ukuran alat ini pas ke dalam ransel atau bahkan saku Anda. Ice stream dapat dilipat menjadi bentuk yang lebih kecil sampai Anda siap menggunakannya. Saat Anda membutuhkan daya, cukup letakkan alat ini di air yang bergerak. Turbin akan digerakkan oleh air yang kemudian membawa energi tersebut ke generator. Dari sana, baterai internal mengumpulkan mulutkan menyimpan energi hingga Anda membutuhkannya. Dengan penyimpanan energi yang cukup untuk 3 baterai smartphone, alat ini membantu Anda untuk bertahan hidup di alam petas. Resume GGL induksi ya. Bahwa penyebab timbulnya GGL induksi itu disebabkan oleh terjadinya perubahan flux magnetik atau garis-garis gaya magnet yang tadi ada pada magnet ya. Nah, yang dilingkupi oleh suatu lup kawat. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan besar kecilnya GGL induksi. Pertama tadi apa? Jumlah? Jumlah apa? Ya, yang tadi ya jumlah lilitan pada kumparan. Kemudian yang kedua juga kecepatan magnet. Nah, atau laju perubahan flux magnet. Kemudian, hubungan antara jumlah lilitan kumparan dengan gaya gerak list. Baik, kira-kira kakak-kakak, untuk pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah Ibu cantumkan pada Google Classroom, nanti silahkan dikerjakan. Dudetnya sudah Ibu tuliskan, yaitu pada pukul 6 sore ini ya. Silahkan Kak Mita memimpin doa pada hari ini. Terima kasih Ibu, Alhamdulillah kegiatan belajar kita sudah selesai. Untuk itu, marilah kita tutup dengan membaca doa sesuai agama dan kemampuan yang masing. Berdoa dimulai. Ibu akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.